Intro Saudara, terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami dalam Berita Bantan. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jadi penadah motor hasil curian, Pak Sutri ditangsel ditangkap polisi. Intro Pemilik motor di Kabupaten Tagerang ditembak pelaku curian mor. Intro Air sungai tercemar limbah ratusan warga Cileles geruduk pabrik. Intro Kesal karena sering terjadi pencurian motor, warga di desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang menghakimi pencuri motor yang ditangkap. Pelaku tidak bisa lari dari kejaran warga karena rekannya sudah meninggalkannya dengan sepeda motor hasil curian. Meski sudah tidak berdaya, beberapa warga yang emosi masih saja menghakimi pelaku. Kejadian bermula saat dua orang pelaku mencuri sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan. Pemilik motor yang melihat sepeda motornya di bawah kabur langsung meneriaki pelaku. Namun warga yang mengejar hanya berhasil menangkap satu pelaku. Ada suara bapak-bapak yang teriak-teriak maling-maling gitu kan. Sayangnya juga kaget kan Pak begitu di dalam rumah saya langsung buka pintu dan warga di sini pun langsung ikut pada keluar gitu. Semalam jam berapa kejadian? Setelah setengah delapan. Setengah delapan. Turun sholat isya aja Pak, setelah sholat isya. Oh yang korbannya tuh warga sini juga? Yang pemilik motornya? Iya, yang tadi, iya. Enggang matahari. Oh itu korbannya lagi apa di sini, katanya? Dia lagi ngejemput anaknya yang sedang di pasar malam. Motor ditaruh di sini. Diwanya saya ngebut anak saya di pasar malam. Saya tinggal sebentar. Motor udah. Sekitar setengah delapan. Kalau pelakuan berapa orang? Pelaku dua orang. Yang satu bertangkap, satu berhasil kabur. Bawa motor saya. Setelah babak belur, pelaku kemudian diserahkan ke polisi dengan barang bukti sepeda motor milik pelaku. Polisi masih mengejar satu pelaku lain yang berhasil kabur dengan membawa motor milik korban. Ariel Maranus dan Amasayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Dampak musim kemarau, sejumlah wilayah di Kabupaten Lebak sudah mulai kesulitan air bersih. Seperti yang dirasakan warga di kampung Paja Margaluyu, desa Paja, kesamatan Sajira. Demi bisa mendapatkan air bersih, warga berjalan kaki sejauh satu kilometer menuju sumur resapan di tengah sungai Cilutung yang airnya sudah mengering. Hal ini terpaksa mereka lakukan setelah sumber air yang biasa digunakan di rumah mengering. Warga mengambil air dengan menggunakan batang bambu yang ujungnya telah diikat ember kecil. Warga berusaha mengambil air yang berada di dasar sumur resapan. Kondisi ini sudah dilakukan warga sejak satu bulan terakhir. Air yang mereka ambil digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi dan mencuci. Sedangkan untuk kebutuhan konsumsi, warga harus membeli air galon atau mencari sumber mata air lain yang letaknya lebih jauh lagi. Capek, cari air bersih, susah gitu buat nyuci, buat minum. Di sini juga sumur kayaknya terlihat sedikit air juga ya, terbatas. Kalau untuk air minum sendiri gimana, Bu? Untuk air minum sendiri ya paling juga. Kalau misalkan tadi ya kan di sini. Terus udah gitu kan di sini kering, itu di situ. Sekarang lah cari air buat minum ke namanya Sumpang Lame tapi jauh sih lumayan. Sudah kira-kira satu sengah kilo lah. Di sawah. Harapan Ibu seperti apa, Bu? Harapannya ya pengen dibantu air bersih kepada pemerintah gitu aja udah. Kekeringan dan krisis air bersih di desa rutin terjadi setiap tahun, setiap kali musim kemarau tiba. Pihak desa sudah berupaya mengajukan untuk membuat sumur bor, namun belum juga terrealisasi. Ini sebagai pemerintah desa Paja merasa prihatin kepada warga karena ini menjadi rutinitas ya. Setiap musim kemarau warga kami sering merasa kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-harinya. Seperti mandi, mencuci dan minum. Ini mulai dari tahun berapa seperti ini sering kekeringan? Sudah berlangsung dalam kurun waktu yang sangat lama. Makanya kami juga terus berupaya memberikan solusi terhadap permasalahan yang sering terjadi ini. Entah kami mengajukan permohonan bantuan air atau sumur bor dan lain-lain. Perlahan kita terus upayakan. Warga berharap ada bantuan air bersih, terutama untuk air minum. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Lebak. Dengan menyusuri jalan ke area hutan sejauh 1 km, warga di lingkungan Gunung Penawen Kelurahan Lebak Gede Kecamatan Pulau Merakota, Cilegon mencari air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pasalnya, sejumlah aliran sungai ataupun sumber mata air lainnya telah mengering karena kemarau. Untuk tetap bertahan, warga terpaksa memanfaatkan sumur di aliran sungai yang telah ditumbuhi semak belukar untuk mendapatkan air bersih dengan memanfaatkan resapan dari tumbuhan hutan. Di lokasi inilah warga bergiliran mengisi tempat air. Untuk mendapatkan satu galun penuh, warga menunggu selama 3 jam agar air terkumpul. Tak jarang warga bermalam di tempat ini hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Baru 2 bulan lah, bulan ini. Kalau untuk memenuhi kebutuhan itu kayak gimana, Bu? Ya, gimana ya? Nyarinya ke hutan kayak gini ya? Enggak ke hutan, ya ke sini. Banyak sih airnya mah ada yang dekat. Tapi udah kayak gini. Biasanya mah kok enggak ke sini. Dekat keburan, ada. Ini sumurnya berarti bekas aliran sungai gitu ya, Bu? Iya. Cukup, Bu, kalau untuk memenuhi kebutuhan, Bu? Dicukup-cukupin aja. Kalau tahun ini ada yang ngirim bantuan air bersih enggak, Bu? Belum ada. Ya di sini, di sebelahnya itu. Di bawah. Kalau banyak uci mah di gedung. Yang buat minum maya di sini. Siapa yang dulu gitu. Ntar habis udah dapet gantian. Infonya bisa nunggu sampai malam juga, Pak ya? Iya, dari semenjak habis maghrib gitu. Kadang sampai jam 2 baru dapet. Paling ada bantuan juga, kadang semobil. Dari di teak bawah. Camat Pulau Merak akan melibatkan industri di kawasan Merak untuk membantu mendistribusikan air bersih bagi wilayah di perbukitan. Pesan-pesan akan membantu ke wilayah pegunungan dengan pembagian ritasi sudah ditapkan oleh Palura dan hasil rapat. Itu yang jangka pendeknya. Seperti biasa ya, ya. Dari Gunung Botur 1, Gunung Botur 2, Kembodom, Ciporong, kemudian di Gunung Penawen, kemudian di Watupayung, kemudian di Goyangan Blanteng, ya itu. Mungkin 8.000. Kondisi ini sudah dialami warga jika masuk ke musim kemarau. Namun, Pemko Cilegon belum bisa menyalurkan air ke warga yang berada di perbukitan. Ariel Maranus dan Aji Ramadhan melaporkan dari Kota Cilegon.